Yesus anak Allah adalah imam besar agung kita. Ibrani 4 ayat 14-16 Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 5 ayat 7-10 Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan, sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan, ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 2 ayat 17-18 Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab, oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai.